selamat menikmati keadaannya sudah mulai bagus lah ya mudah-mudahan nanti aku kasih kabar sama teman-teman calonnya biasa lah ya doain lah pokoknya calonnya mah ya alhamdulillah baik ya kalau cantik mah relatif ya ya kalau menurut aku mah ya cantik gitu ya tapi nanti pokoknya gini kalau udah siap tinggal 80% aku share ke teman-teman kalau aku kan emang dari dulu kan kalau ditanya pasti aku nanyanya mintanya yang baik nah kebetulan ini dapat yang baik nih jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa baik seterusnya gitu dari kalian entertainment A? enggak bukan selama pandem pokoknya selama kemarin-kemarin tuh aku gak kemana-mana ya di rumah gitu-gitu aja loh jadi sering ketemu pandemi ini buat aku pribadi karena aku liatnya secara positif aku dapat banyak sekali berkah nah berkahnya adalah yang pertama bukan dapat jodoh ya tapi dekat dengan seseorang gitu-gitu nah kedua dapat banyak ide untuk punya usaha dan lain macam-macamnya gitu kalau keluarga sih kalau keluarga karena ini kan bukan pernikahan pertama ya buat aku jadi kalau keluarga terserah kalau Nasar baik buat Nasar baik buat mereka men-support aku nah itu kan karena keadaannya lagi begini kalaupun kita mau bikin di Jakarta kan mungkin atau gini mungkin ya nanti kita bicara lagi sama keluarga kalau kalau pesta mah gampang lah ya yang penting sah dulu gitu teman-teman belum ada yang tau karena aku belum share belum ngomong ini juga maksudnya bukan belum ngomong karena takutnya nanti tiba-tiba ngomong-ngomong-ngomong takutnya jadi jadi kalau misalkan nanti besoknya atau dua hari sebelum akad lah gitu nanti aku bilang sama-sama-sama supaya mereka dari dunia entertainment atau gimana? bukan 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 gak dari dunia entertainment maunya sih udah dihayalan aku udah macem-macem ya pokoknya pesta pokoknya 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 lah ya tapi kan kita lihat keadaan dulu keadaannya gimana kalau keadaan yang memungkinkan ya aku akan mengundang seperti yang dihayalan aku gitu cuma pengennya semua teman-teman aku baik di acara malam maupun acara pagi sekarang jadi panitia itu maunya pengennya ya pokoknya hayalannya gitu ya pengennya kayak ini aladin putri jasmine wah gitu ceritanya sama kenapa mantan diundang gak? pasti pasti semuanya diundang pokoknya mamanya anak-anak diundang sekeluarga besar semuanya aku undang pokoknya semua gak ada yang aku lewatkan semuanya akan aku undang belum belum karena ini kan juga baru aku baru bilang sama keluarga aku gitu tapi belum gimana-gimana kalau keluarga sih udah terserah aku aja belum karena aku baru ngomong jadi pernah ditemuin tapi maksudnya hanya sekedar lagi rame-rame gitu bukan khusus dateng untuk ngomongin masalah gimana minta Alhamdulillah kena tapi ya itu kenalnya tuh lagi acara jadi bukan sengaja memang bertemu hanya untuk saling minta satu sama lain gitu bukan